Intro Ketika kita masuk dalam bidang ilmu Ketika kamu masuk dalam bidang ilmu Tugasnya kalian berapa? Belajar Bukan hasilnya Tapi belajar itu Tolikopnya Dalannya Kalau kamu tidak punya tolikopnya Tidak punya dalannya Maka kamu akan tibuk Maka pelikop yang pertama Jalan yang pertama adalah Belajar Berarti sampai itu tugas nyawa Berarti sampai itu tugas nyawa Belajar Kemudian setelah kamu belajar Dan berdoa kepada Allah Kemudian masuk Poso yang ketiga Yaitu Tawakan Dalam Tawakannya Dalam penuntutan ilmu disini Abdul Hassan Al-Asabi Diberiyah mengatakan Jangan kamu sibukkan hatinya Dan pikiranmu Dengan perusahaan disini Dengan perusahaan dunia Ingat kata Allah Apalagi Ingatkan Allah Siapapun yang memperdalam ilmu agama Allah jamin kehidupannya Allah jamin kebutuhannya Allah jamin rizkinya Allah jamin kehidupannya Pasti tidak akan mengalir ke fakiran dan kemiskinan Itu kata Allah jamin rizkinya Yakinkan anak-anak Anakkan dalam artinya Alis dan ini Kalau kamu tidak bisa menanamkan dalam arti Nanti kamu akan tinggul lagi pikirannya Nanti saya mempunyai apa ya Nanti saya begini ya Gimana ini jasa saya Bagaimana ritmu saya Bagaimana Nah ini yang perlu-perlu pikirkan Ketika kamu memikirkan perusahaan riskimu Di dalam belajar Maka kamu tidak akan lama Tidak akan menuju ke keberhasilan Tapi ketika kamu yakin Saya khusus memperdalam ilmu agama Khusus untuk belajar ilmu agama Maka nanti Allah s.w.t Jangan akan mencukupi kehidupanku Bagaimana beliau-beliau Apa namanya Dijamin kehidupannya oleh Allah s.w.t Coba lihat Guru-guru kita Orang-orang kita Tidur di rumah yang pagi-pagi Takkan Tau Doa gula Doa ini Doa ini Doa bina Untuk siapa Apa yang menunjukkan Allah kiri Allah jamin kehidupannya Allah yang jamin kehidupannya Maka saya tidak pernah khawatir Yang penting caranya Yang pertama tadi Sungguh-sungguh Sungguh-sungguh Dalam belajar Bicara Kalau tangguh Mana ada Renko kita sendiri Yang rugi Makanya ketika kita Seling akan jelaskan Kemarin Kemarin akan jelaskan Jangan dibikin Bingung Jangan dibikin Bingung Anak kita Jangan masukkan Pikiran anak kita Tentang berusaha Riskinya Tentang berusaha Dunianya Kenapa Karena orang tua Yang demikian Yang mengatakan demikian Berarti Tidak tahu Tentang adik Nabi Bahwa Allah Subhanallah Akan menjamin kehidupannya Orang yang memperdalap Menuhat Allah Allah Jamin kehidupannya Allah Juntupi kebutuhannya Allah Beri Eskinya Menhaidulah Yatasi Dari arah-ara Yang tidak Dikadak Tidak Tidak Dikadak Coba Kamu Kamu Perdalap Terima kasih Dan Makan Dikadak Tidak Otak Dikadak 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 Dari siapa Dari orang tua Orang tua Allah Yang akan Jaminkan Selamat Kadir Karena Sekarang Kita Kadang Lewat Orang tua Kadang Dantang Sendiri Ketika Kita Belajar Seperti Ini Allah Jaminkan Kehidupannya Untuk Orang Tuanya Allah Mudah Kampung Itu Khususnya Di Dari Meng Kenapa Orang Madula Khususnya Walaupun Cuma Petani Hanya Membalas Api Tidak Punya Apa Namanya Tidak Punya Hasil Yang Cukup Api Anaknya Dipondokan Kemana Mana Bahkan Bukan Cuma Satu Sampai Anaknya Tiga Semua Tapi Kenapa Bisa Berhasil Putra Putranya Putra Putrinya Bisa Berhasil Kenapa Karena Yakin Dengan Hadis Rasul Rasul Berhasil 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 Mantap Tidak Terus Mantap Tidak 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 Tidak